Ave Maria, Grazia Plena Saudara-saudara yang terkati dalam Kristus, para pengamal di Wosis kepada Bunda Maria, Selamat datang, bulan Mei dan bulan Oktober adalah bulan khusus bagi Gereja Katolik, di mana pada kedua bulan itu, Gereja Katolik menempatkan secara khusus suatu penghormatan yang ditujukan kepada Bunda Maria, Sang Perawan, yang dikandungkan bahan noda. Mungkinkah dalam hati kita bertanya-tanya, mengapa bulan ini disebut sebagai bulan Maria? Perlukan sedikit, sejarah dari bulan Maria sendiri berasal dari tradisi suci Gereja Katolik, yang berkembang di negara dengan yang punya empat musim. Bulan Mei kerap kali dianggap sebagai awal kehidupan bagi orang yang punya empat musim itu. Karena pada bulan Mei ini, masyarakat menyambut musim semi, di mana bunga-bunga bermekal. Dan musim semi ini datang sesudah musim salju, di mana pada musim salju langsung semua aktivitas jalan ditemukan, sehingga tidak ada kehidupan nampaknya. Di tengah masyarakat yang hidup di negara dengan keempat musim itu. Berakhirnya musim salju, menandakan dimulainya aktivitas masyarakat, sehingga terciptalah kehidupan yang berbeda dari musim salju. Bulan mulainya kehidupan aktivitas masyarakat, seringkannya dihubungkan dengan bunda mariah, yang adalah awal baru. Awal sendiri berarti ibu dari semua yang hidup. Manusia itu memberi nama awal kepada istrinya, sebab dia lah yang menjadi ibu semua yang hidup di dunia ini. Maka bulan Mei yang didedikasikan sebagai bulan mariah, diperkenalkan pada akhir abad 13. Namun praktik ini menjadi terkenal di kalangan imam jesuit pada tahun 1700, dan kemudian menyebar ke seluruh gereja. Pada tahun 1809, para peserdani Napoleon menangkap Paus Pius ke-7, dan akhirnya dipenjarakan. Di dalam penjara Paus Pius ke-7 berdoa kepada Yesus melalui dukungan doa sang bunda, agar ia dapat dibebaskan dari penjara dengan segera. Paus Pius ke-7 berjanji, jikalau doanya ini dikabulkan, maka ia akan mendedikasikan satu bulan, di mana umat, seluruh umat kering yang katul ini, berdivosi secara khusus kepada bunda Maria. lima tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, Paus Pius ke-7 dibebaskan dan kembali ke Roma. Pada tahun berikutnya, Paus Pius ke-7 mengumumkan perayaan Bunda Maria penolong umat Kristen. Demikianlah diwosi kepedesan bunda, semakin dikenal oleh masyarakat. Pada tahun 1854, ketiga Pius, Paus Pius ke-11 mengumumkan dogma bahwa Maria terkandung tanpa noda. Disebut di makulaka, di makulit konsafsi. Devosikan kepada bunda Maria, semakin dikenal oleh gereja katulis. Dikuatkan oleh penampakan bunda Maria, diluruh kesempatan. kepada bunda Maria dan mengatakan bahwa dia adalah imaculata tanpa noda dosa. Maka pada bulan Mei merupakan kesempatan untuk penormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat katulis di setiap bagian dunia kepada sang ratus surga. Sepanjang bulan Mei, umat Kristen, baik di gereja maupun secara beribadi di dalam keluarga, mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita semua dengan beribadi. terima kasih. Tuhan. 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 Tuhan.